gue gedor aja deh, kan pasti kabur tuh kalau kita gedor, gue gedor bas, kenceng banget hening, terus bunyi lagi gerak, 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 wah anjing bukan maling nih punten nih bang, rasanya sama kayak lengganan saya, gue bilang gitu kan dimana gitu di taman menteng nangis abangnya dia bilang apa? nangis cuy nangis, terus istrinya juga nangis gue kagetan banget kan oh itu kagetan, bukan takutan udah takutan kagetan, gue paham bimo juga kagetan dia, padahal gak takutan tapi kagetan gak takutan halo halo, balik lagi bersama gue bas, boy welcome back to the cave another episode of vineyard pastinya dan yang pasti nih buat episode kali ini kalau lo yang nonton itu emang demen horor-hororan terutama dalam format podcast pasti udah gak asing lagi sama tamu gue yang langsung akan gue present this is Bimo Endanu dari podcast Malam Kliwon yoi sedap ini emang lo horor-horor baju juga udah tengkorak-tengkorak ceritanya nih enggak nih saya gak pernah punya baju yang ada mukanya jadi ada mukanya ini ada muka kita berdua nih oh iya bener oh iya gitu ini kolaborasi yang baru dirilis juga sebenernya ini sama siapa? sama Insurgen Insurgen Club yoi brand bandu kalau Insurgen Army kita mosing-mosingan dong iya bener-bener muka rekti dong gue baru notis tapi beneran tuh ada muka nanti kamera boleh dong disorot kesitu tes ada-ada tengkorak melet ini doang nih gitu-gitu ini bisa dibeli dimana nih BTW ini? di sosial media di marketplace-nya Insurgen oke langsung aja langsung aja buat lo yang nonton dan tertarik karena gue jujur demen nih gue nih makasih pak gue demen grafisnya setelah gambarnya gue demen nih iya kita kawinin tuh DNA-nya podcast Malam Kliwon sama Insurgen jadi dua artikel ini ini langsung jualan di awal-awal sorry namanya juga udah kerupi gak apa-apa biar biasa kan kalau awal tanya apa kabar ini langsung aja iya nah nih kita sebelum jauh ngobrol kita main game dulu pak oh main game dulu nih emang lain ini ade kayaknya karena tamunya kita dah langsung dikasih game ketentuan kan dari tim Follix nih oke nah jadi salah satu diantara kalian tuh akan gue kasih kata-kata dan yang dapet kata-katanya harus ngegambar nih udah ada papan tulis sama spidol ngedeskripsiin kata-katanya dan yang satu lagi harus nebak siapa duluan nih mau ngegambar nih gue ngegambar gak gue ngegambar rumah biasanya wih ngila sih tekelin dia desain interior maling ngegambar ya ini dia pulang japan ini gimana nih siapa nih mau dulu nih yaudah gue ngegambar nih boleh ini silahkan whiteboardnya gimana biar kamera nih keliatan ya spidolnya maksud gue gak boleh tau eh enggak kalimatnya oh bener iya kalimatnya lu gak boleh liat iya 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 udah gue gambarnya ntar gini ntar gue tunjukin aja ya iya boleh kata-katanya yang pertama itu ada ini tuh wah 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 susah mantep ya tapi ya oke dari goresan pertama juga udah tau coba ya ini anggaplah ini ya ya lu tau lah le ya untilanak nih oh langsung gak langsung ya untilanak kuntilanak ini dua kata yang gak seharusnya nyatu dua kata lucu nih dua kata lucu ya iya kuntilanak kredit bukan oh bukan kredit gak setan kredit bukan udah bener ini udah bener tadi kuntilanak untilanak dolar lah itu dolar dolarnya ada banyak jadi roti tawar ya jadi roti tawar ya siapar gue untilanak mata duitan salah ah belum cuman begitu doang ya kan kalimatnya cuman ini doang oh bener dua kata dua kata oh untilanak duit kuntilanak uang coba ayo dua kata lucu ini menunjukkan sifat oh sifat kuntilanak ngutang itu kata kerja itu kata kerja sifat kan kuntilanak udah jadi watak udah jadi watak ini gara-gara coldplay kuntilanak kuntilanak ngutang akhirnya ini kata sifat sifat kuntilanak iya banyak duitnya oh kuntilanak tajir woy jago-jago nice 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 kuntilanak tajir jawabannya bener udah nyerah deh kalau gue yang gambar kan bisa gue bisa ayo dia hapus hapus dulu buat mas Bimo ini tisunya nih nah buat mas Bimo itu disuruh nih mendingan buat di stadion pak ya dilempar kurva asut kali ya nah ini mas Bimo hapus dulu oke ya permanen kayak itu iya lagi ini apaan sih mantep gak? susah banget susah lagi hapusnya nih tolong sini 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 wih susah nih pakai minyak ayu putih nih pak biasanya pak iya tiner pakai tiner susah kalau tiner aduh susah banget potong-potong aja lah udah aman tuh ditiban aja ditiban udah oke aduh coba oke gambar berikutnya gambar berikutnya nah ini udah pasti tau lu set set tuh terong iya iya pocong udah banget tau ya lu begini ya alpukat panjang itu kayak paya California paha bawah paha bawah nah ini yang susah nih nih set ya coba gimana jalan ya kan ada anggaplah ini sebuah restoran ya kan aduh nah ini pintu pintu masuknya pocong rest area belum pocong rest area ntar lu nih restoran rest area berapa tuh pocong km57 mobil jalan tapi disini ada jalur buat masalah kok jadi susah banget nih enggak oh gue tau apa pocong drive-thru jago mereka bro kreatif bro jago 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 gue langsung ngasih tau eksplanasinya bener bener udah coba nih ya kurang seru kan oh dikasih liat dulu lih kasih liat dulu lih ini ini pepaya California nih ke paha bawah ya tadi ini rest area ya ini ini jalan keramat jati jadi dagangnya di keramat jati pepaya California di keramat jati ada tuh drive-thru di keramat jati ada pak pocong drive-thru nah lu gantian lagi oke gue sambil ngapus dulu nih sambil ngapus dulu ini gue tahan dulu nih disini yang gue hapus nah lu ini coba kertasnya deh biar gue sempet mikir yang ini wah agak rumit digambar ya agak rumit digambar ya perasaan tadi kita dateng kesini interview mas buat salah satu event nanti yang akan kita sendalakan bukan lomba gambar begini entah sabar sabar tapi gak apa-apa ini aja terus lucu kayaknya gak capek ngomong ayo aduh cepet coba ya oke ya anggaplah ini genderwo bukan bukan ini lambang Starbucks ya Wendy's Wendy's oke Wendy's Sagurs ini ceritanya ini tau lah ya tau tapi ini dua kata iya dua kata dua kata nah ini ceritanya pake baju itulah baju putih udah 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 tau nih gue oke nah kata keduanya ini coba dulu oke ini ada mini kompo yoi susah ngeset disco belum salah ini anggaplah sebuah profesi ya sebuah profesi oke sebuah profesi dalam langsung ya gitu profesi apa yang ada lagu-lagunya kayak gini nah terus ini ceritanya lagunya hip hop lagu hip hop ini ada orang jumpalitan dia oh susah ngeset party salah dua kata dua kata ini sudah dua kata nih susah ngesetnya bener gak enggak salah ininya aja enggak kan gak ngeset dia tuh oh susah ngesetnya bener bener boleh bener bener susah ngesetnya bener bener susah ngeset party enggak susah dugem salah salah susah ngeset company itu sister sister Paulik sama Invia tuh susah ngeset company ayo ininya apa ini ada musik 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 hip hop biasanya terus si mas-mas ini tuh bling satan gitu dia oh suster ngedance nah mirip-mirip tuh suster dancer dulu ada acara tv-nya pokoknya iya iya bersama Gatsby nah tuh bersama Gatsby suster breakdance bener kegiatannya bener kegiatannya bener suster joget aduh susah lagi nyerah boleh gak uruf depannya deh uruf depannya yang ini bener tadi bener cuman nih ada cowok nih suster bass boy susternya gue susternya gue depannya B katanya iya bener itu dia suster boy gitu oh suster breakdance boy panggilannya apa ya b-boy nah bener ya bener ya selalu bikin quiz beneran iya tadi suster berian sebenernya udah bener banget iya kegiatannya udah bener suster bobo boy suster big boy orang Malaysia ya suster ya bobo boy hapus pak udah satu lagi satu lagi nih oh satu lagi baik ya susah bener lumayan lumayan ini gak bisa digambarin ini begini oh ya bisa lah boleh dipraktekin aja gak gak harus gambar dipraktekin gampang langsung ketepak lo iya udah udah angkupan ini udah udah oke nah disini ya disini aja ya lo tau ini gak ini muka nih ya kan ini rambut ya ya serem nih ada sound effect ya ada sound effect ya ini cuman cuman ini nih organ oke tau udah udah tau nih set ya nah ini gue gak bisa gambarnya nih praktekin gampang harus digambar tapi game ya iya bisa bisa digambar mah kebayang kok masih oh ini udah ini gue kasih biar ini minimarket ya udah diem dulu tapi ininya ada aja oke ditulis boleh gak boleh ya oh ini lawannya tua tuh gimana sih caranya tua antonim ya antonim lawan kata tuh simbolnya gimana iya udah lupa gue lagi udah sama dengan aja yaudah coret tua coret gitu yaudah anjir kuyang circle k yaudah ininya aja yang lo ambil kuyang ke muda kuyang ke muda bukan dia deket banget ya itu iya dia deket banget ya kuyang kuyang anjir apaan kuyang ke coba ada clue tambahan gak nih clue tambahan ya coba nih bendera inggris nih englan ya englan englan bodo nih gak tau nih udah dikasih tau apaan kuyang kuyang ini udah bener iya kuyang ke ke keminggris kuyang keminggris bahasa jaksel ya kuyangnya jaksel gitu bro kuyang kenapa dong nyerah deh nyerah deh gue bahasa inggrisnya muda bahasa inggrisnya muda iya kuyang yaudah kuyang kuyang bukan ini apa kuyang 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 ke kuyang bukan kuyang ke kuyang udah ya lagunya india ya kuyang kuyang kayang kuyang kayang iya lah kan udah bener kuyang kayang sebenernya tinggal ini sayang terus esnya lo coret gitu ganti kak gak seru gak boleh ya oke kuyang kayang ini bendera inggrisnya apa berarti oh bahasa inggris ketuanya dicoret iya ini gue geser dulu nih padahal kalo itu biru putih jadi Finlandia bukan barang putih kasih liat dulu ini kasih eh ya tuh bagaimana cara menebak dari eksplanasi gambar seperti ini bukan saya yang bodoh ya mana sih kameranya kuyang keminggris kuyang jaksel keminggris aduh udah ya oke ini gue taruh mana ya disini lagi dah kita bawa deh buat kenangan-kenangan ya gitu gambar soleh pati ya nah ini baru kita ngobrol-ngobrol nih bentar bas boy ini ada tisu kayak abis ngapain lempar aja kali ya tisu roll lagi ya udah ya nah yang jadi pertanyaan gue pertama nih adalah yang gue kepo lo berdua awalnya ketemunya tuh gimana emang udah temenan lama atau gimana nih lo berdua oke kalo kenal sebenernya dari 2017 nah waktu itu kantor gue itu punya program gitu punya program di youtube dan kita butuh host waktu itu oke nah akhirnya nama Bimo ini sama satu temennya tuh jadi salah satu kandidat untuk host program itu gitu jadi gue di di program itu tuh ngebantuin produser lah kita waktu itu sempat beberapa kali bikin konten ya keluar kota gitu-gitu cuman programnya bola waktu itu bola nih gak ada horror-horrornya Samsung gak ada oke jadi kenalnya dari situ terus program itu running mungkin 10 episode ada habis itu lanjut kerjasamanya tuh ternyata jadi program kerjasama antara kantor gue sama radio tempat Bimo kerja waktu itu ini di 2017 di 2018 18-nya oke gitu tempat gue siaran tempat Bimo siaran waktu itu terus ya dari situ kita punya program bareng namanya Pasar Malam FM Pasar Malam FM di Youtube masih ada ya masih ada masih ada kalau kita googling kalau kita search Pasar Malam FM itu kita programnya tuh 6 bulanan waktu itu terus salah satu program yang disukain sama audiens kita waktu itu program horrornya segmen horrornya segmen horrornya di tiap malam Jumat ya namanya waktu itu merinding-merinding disco memedi memedi itu masih ada tuh di Youtube bisa langsung di search juga nih buat yang nonton nah dari situ audiens kita udah ngumpul ibaratnya terus juga pendengar itu pada loyal sering dateng ke radio ngumpul-ngumpul ngasih makanan segala macem programnya selesai nah gue sama Bimo akhirnya memutuskan untuk kita lanjutin kali ya yang kemarin tuh cuman formatnya kita ganti nih jadi podcast karena 2018 tuh salah satu momentum dimana podcast naik kan ya di Indonesia sebelumnya si Memendi tuh formatnya siaran siaran program siaran tapi ditembak eh kita record di konten visualnya ada di Youtube yoyoyoyoyoyoyoy gitu udah hybrid waktu itu ya kita ya udah hybrid jadi dari situ akhirnya jadi podcast di 2019 di 2019 jadi lah tuh podcast malam kliwon berarti malam wag gak ngetek malam lagi malam lagi gak ngetek gak tayang oh tayangnya malam kliwon Khusus emang beneran di uploadnya hanya tiap malam? Kliwon. Kliwon. Gitu. Tapi emang kata-kata Kliwon itu kan hari di dalam kalender Jawa. Jawa. Itu emang identik sama hal yang horor kah? Atau itu beneran kayak karena ya di media, TV dan lain-lain. Sebenarnya itu apa sih Kliwon itu kenapa dia jadi spesial? Oke. Kalau teman-teman nge-search gitu ya, dan ini juga sebenarnya udah turun-temurun gitu. Makanya ada malam Jumat Kliwon. Sebenarnya kalau di malam Kliwon itu memang ada tradisi Jawa yang beberapa tradisi Jawa itu menganggap Kliwon itu jadi apa ya, jadi malam untuk menyelesaikan beberapa ritual gitu. Kayak di beberapa keraton di Jawa lah gitu. Teman-teman googling aja gitu ya. Itu juga masih ada ritual di malam Kliwon gitu. Bukan malam Jumat Kliwon ya. Malam Kliwon. Malam Kliwon, ada Selasa Kliwon, ada malam Jumat Kliwon. Dan ada juga yang bilang gitu ya dulu tuh berakhirnya masa puasa gitu di malam Kliwon gitu. 40 hari puasa lah gitu-gitulah. Emang dia identik sama hal ke arah mistis lah bisa kita bilang ya. Atau buat supernatural. Iya gitu. Dan kental dengan tradisi juga. Iya. Dipilihlah jadi nama podcast malam Kliwon. Tapi emang lu dari awal nge-nge-nge-nge buat podcast ini kan dedicated buat horror. Emang lu berdua tapi maksudnya demen setan-setanan kah? Atau kan ada orang yang memang sangat passionate dan interest ke dunia supernatural. Ada yang interestnya horror dalam horror media ya kayak film. Oh iya. Kalau kalian nih sebenarnya interest ke horrornya seperti apa sih apa? Soalnya kalau gue tuh takut banget. Oke. Tapi suka banget. Sebenarnya kalau teman-teman atau lu ngedengerin podcast kita, kita tuh enggak pure horror. Oke. Yang menyeramkan enggak. Kita tuh fun horror gitu. Kenapa? Karena kita anak muda gitu ya enggak. Anak muda juga sih maksudnya kita di tongkongan. Bapak. Kita anak. Bapak muda. Bapak muda. Anak Indonesia lah gitu. Iya. Anak Indonesia yang kalau ditongkrongan salah satu obrolan yang pasti sering banget ke lempar tuh tentang horror. Benar. Entah lu cerita horror, entah skeptis tentang horror atau lu ngebahas penampakan gitu. Jadi enggak pure horror gitu. Bukan praktisi yang wah enggak bedah enggak. Memang dibawanya dengan horror gitu. Tapi kadang ada juga celetukan-celetukan. Ya kayak tongkrongan aja. Kita ngebahasnya kayak gitu. Anglenya ya? Anglenya. Kayak misalkan lu kalau ditongkrongan nih. Misalnya ada yang mau balik satu nih. Gue balik ke luannya. Eh, aduh lu mana lu? Kemarin tuh gue gini-gini-gini ada yang mulai cerita horror. Lu pasti enggak balik. Enggak balik. Iya. Tongkrongan makin panjang tuh. Makin lama obrolan. Obrolan yang intens gitu. Tapi tetap sambil ketawa-ketawa. Benar. Sebenernya bukan berarti suka sama horror. Suka gitu. Tapi suka ngebahasnya gitu. Iya. Nah itu sebenernya. Dan bahasannya enggak harus melulus soal hantu-hantu dan lain-lain. Tapi bisa aja kayak topik bagaimana horror disikapin dan lain-lain. Ini luas banget gitu. Spiritual lah. Horror kan bukan spiritual. Spiritual belum tentu horror. Belum tentu setan-setanan gitu ya. Apapun itu. Cuman emang image stereotypicalnya kan setan-setana. Iya. Iya gitu. Tapi kalau pengalaman lu pribadi, pengalaman mistis lu? Pas lagi tech atau gimana nih? Enggak, enggak pas lagi tech. Oh pengalaman mistis. Pengalaman mistis juga. Lu dah yang beneran lu pikir top one. Top one pengalaman mistis ter-ter-ter mistis. Apa yang paling serem ya? Kalau gue. Kalau enggak penzoil lah kan top one. Oli Anda. Lebih valvolin Pak. Ini ada brand enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa lah ya. Mancing rezeki. Kalau gue sih bukan tipikal orang yang sensitif ya. Maksudnya matanya tuh enggak yang gampang nangkep ada penampakan atau apa gitu. Kalau yang sampai hari ini mungkin menurut gue salah satu yang terseram. Pengalaman pribadi itu pas di rumah gue waktu itu baru pindah. Oke. Rumah gue waktu itu baru pindah. Kita tuh kalau enggak salah baru malam kedua lah tinggal di situ. Di rumah itu. Di rumah itu. Dan apa namanya di lingkungan gue saat itu rumah gue itu kebetulan yang tingkat dua sendiri gitu loh. Yang lain pada enggak tingkat tapi gede-gede gitu. Cuma rumah gue kecil cuma tingkat. Tingkat. Nah di malam kedua itu gue udah tidur posisinya. Jadi kamar gue nih di lantai dua. Nah gue udah tidur. Waktu itu gue kebangun gara-gara dari balkon itu handle pintu gue tuh kayak ada yang mau ngebuka paksa. Gejir-gejir. Kerak-kerak-kerak-kerak-kerak-kerak terus kayak gitu. Kenceng. Sampai gue kebangun. Itu udah jam duaan tuh. Waktu itu jujur ya gue gak takut sama hantu sama sekali. Perasaan gue waktu itu. Oke. Gue takutnya maling. Karena rumah gue baru. Baru. Dan mencolok gitu loh. Bertingkat. Baru jadi nih gitu. Atau buka pulang turing. Lah masalah lewat atas lewat balkon ya. Iya. Sorry ya. Sorry ini gak folix banget gue tau. Terus. Apa bunyi cerak-cerak-cerak gue kebangun. Gue buka pintu kamar. Gue deketin tuh si balkon ini. Eh ke pintu balkon ini. Deket. Gue takutnya gue ngelindur kan. Ya. Hah kagak kok beneran itu. Beneran. Beneran gue ya. Terak-cerak-cerak-cerak. Gue waktu itu mikirnya. Ini kalau gue pergokin. Takutnya dibuas aja. Buas senjata. Gue yang kalah. Gue digebuk ya deh. Gue digebuk. Akhirnya. Gue gedor aja deh. Kan pasti kabur tuh. Kalau kita gedor. Gue gedor bas. Kenceng banget. Duh. Bar. Hening. Terus bunyi lagi. Gerak-gerak-gerak. Wah anjing bukan maling nih. Terus gue langsung balik ke kamar. Cukup-cukup ngintip dari jendela. Ih bener bro. Kagak ada. Kagak ada siapa-siapa. Kucing pun gak nyampe. Ke handle ini gak nyampe. Gak nyampe. Gak nyampe ke kucing. Soalnya kalau maling digedor. Duh. Menyong loh. Gitu ya pasti. Gitu pasti. Gak mungkin dong di balkon gak bunyi. Digedor. Ada suara follow upnya lah pasti. Ada suara follow upnya pasti. Pasti ada follow up sound. Ini yang dia follow up cuman beneran balik lagi gitu. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Konsisten gitu ya dia. Konsisten. Otot. Main sih itu lagi main pas itu. Ah. Itu tuh gak ada hantunya tapi itu beneran. Berasa lah. Berasa. Iya. Itu gue paling serem itu sih kayaknya sampe sekarang. Gue magiri sih gue di posisi itu ngeliat itu. Serem banget pasti. Di satu sisi lega. Oke bukan maling ya. Iya bukan maling. Di sisi yang lain lah setan lah bu. Iya gitu. idols gimana mas Bim? Gap tuh sebenernya kalo yang serem. depan-depanan sama makhluk putih yang orang bilang kuntilanak tapi gue bukan itu sih, lebih ke pengalaman spiritual yang gak bisa ngebekas gitu pesan goib kalau gue pesan goib? itu gimana tuh? pesan goib, jadi ya gak apa-apa ya gak serem ya, tapi kan ini misti kalau serem itu di salah satu stasiun TV ya, di Mega Kuningan ada lah, ceritanya juga sempat kita tayangin gitu, jadi gue waktu itu nge-voice buat voice-overin salah satu program paginya mereka gue tagnya tuh selalu malam gitu ruangannya kecil, kecil banget bener-bener, luar produksi lah lu juga tau pasti ada di radio gitu kan, udah gue ngantuk kan gak bisa tidur begini jadi gue tidur di bawah terus ngeringkuk gini, paling jam setengah tigaan gitu ada padepan gitu terus gue melek, lu ada yang kayak gini juga gila itu udah menjelang subuh berarti jam tiga, jam setengah empat terus divalidasi, kalau memang di lantai itu ada dia tuh cuman kan, kalau mau tidur bareng bilang gitu, jangan ngagetin kan kita juga seneng kita kan kalau gak prepare kalau mau bawa bareng masa iya gak prepare beli-beli Stella dulu dia begini juga iya, mampir ke minimarket dulu ngapain? iya tadi kan prepare beli cemilan beli Stella sih, beli Stella biar nyaman gitu, wangi kan pikir jorok dia agak mas nih ketahuan itu aja sih, kalau yang pesen gue agak panjang sebenernya tapi gak apa-apa gak apa-apa dong jadi, gue waktu itu masih udah nikah sama istri gue istri gue tuh lagi hamil anak pertama lah gitu kan nah kita tuh punya lengganan ini juga udah gue ceritain gue bikin treat juga waktu itu di twitter punya lengganan kerak telur di Taman Menteng oke tapi di seberang hotel lah yang di Taman Menteng tuh di sisi yang seberang kalau dari Taman Menteng enak banget beneran enak banget kerak telurnya nih asli udah kita pesen-pesen gitu udah nah habis itu itu lagi jaman apa namanya? PRJ? PRJ Jakarta PRJ Jakarta kita bawa nih adik-adik kita adik-adik gue dan adiknya bini gue kesana gitu rombongan lah ya rombongan tuh wuh naik elf ya ya mantep banget kayak Ben iya udah kesana biasa makan makan kerak telur cuman gak enak kerak telurnya menurut kita karena kita udah punya standar yang enak gitu bener ya udahlah kita balik lagi gue bilang kita mau menetralisir rasa dulu nih bener kita harus ke taman menteng lagi gitu sad udah gue doang berdua sama bini gue udah makan terus si bapaknya yang jual nih bapak-bapak yang bapaknya nih bilang habis dari PRJ udah ke PRJ belum gitu udah pak gitu oh makan kerak telurnya iya ah tapi gak enak pak udah enak babe manggilnya gak enak babe enakan punya babe gitu ya gak apa-apa namanya juga orang nyari rejeki gitu setahun sekali rame gak apa-apa kamu udah ngasih rejeki gitu oh yaudah babe tetep enak ini babe ambil makan tuh babe gak konsen kan terus dia bilang ya nanti kalau mau ke PRJ lagi pokoknya nanti kamu wah gue udah gak denger yang gue inget pokoknya cuman ke gate berapa yang jual suami istri di bawahnya pelang PRJ gitu pokoknya adalah tuh kayak yang selasar-selasar hanggar gitu kalau di PRJ lah yang bukan outdoornya gitu kebayang adalah tuh nanti pelang gitu kayak gate oh si balik lagi tuh gue PRJ setahun dua kali gitu kan oh iya babe udah makasih udah pelang tiga hari ya tiga hari tiga hari kemudian tuh kok ada barang yang kudu gue beli gitu ke PRJ gue lupa detilnya pokoknya gue balik lagi ke PRJ gue gak engeh tuh wih si si balik lagi nih akhirnya ke PRJ padahal lo gak kepikiran Samsung yang mau balik gak kepikiran detilnya gue lupa pokoknya intinya gue balik ke PRJ ini cepet aja gitu ya makanlah kerak telur nih cepet gue berdua sama bini gue balik lagi ke PRJ ya udahlah makan kerak telur suapan pertama set kok rasanya sama sama sih babe punya iya kok rasanya sama nih gitu oh yaudah mah coba deh gitu iya rasanya sama gitu rame tuh si stallnya si karaktor rame ya udah oh sebelumnya si babe itu pokoknya ngejelasin detil lah pokoknya lebih detil gue lupa pokoknya udah aset gue bilang bang ya abang-abang nih ini punten nih bang rasanya sama kayak lengganan saya gue bilang gitu kan dimana gitu di taman menteng nangis abangnya dia bilang apa nangis cuy oh nangis terus istrinya juga nangis lah oh iya lah kenapa kan gue bingung ya jadi boleh nangis nangis gue kata mau gue taruh mau gue taruh mau tabut tuh mumpung nangis orang bertahui nangis lumayan mumpung nangis tinggal aja dah iya itu almarhum bapak saya yang jual gue ganti nangis wah diem gue gimana gitu gimana 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 kenapa harus diulang gimana gitu iya itu almarhum bapak saya bapak saya udah tiga harian jadi di malem gue beli kerak telurnya itu sebenarnya si bapaknya udah bukan pas pulang itu ketabrak kop aja itu pas gue langsung pas dikasih tau set lo tau gak langsung kerikol semuanya yang jual suami istri pas gue liat di bawah pelang PRG warng merinding gue kalau lo denger lagi gitu terus rasanya sama banget udah langsung orang-orang rame kan iya nih apa namanya ini pesen berarti dari bapak lo kalau lo tuh harus ngelanjutin usahanya nah karena si anak ini satu-satunya yang bisa masak bikin kerak telur itu dan dia galau mau ngelanjutin usaha bapaknya atau enggak oke gitu terus ya jadi dan bapaknya tuh kalau gak salah ya maaf nih izin kalau misalnya keluarganya nonton gitu malam itu tuh baru dibeliin motor listrik gitu loh buat pulang karena pulangnya ke kampung kandang dari menteng gitu jadi serempet lah gitu meninggal kecelakaan malam itu lah kelatas yaudah akhirnya wah udah terus gue lebihin gue bilang titip tabur bunga gitu dan bilang pesennya udah saya sampaikan gitu berarti bapaknya tuh si Mbak B pesen gitu ke gue ya gue nangkepnya gitu ya lewat lo lewat gue pokoknya yang jual suami istri di pojokan detil banget dan yang pas gue kejadian itu wah tes gitu ya lo beneran dan kok gue dua kali balik ke PRJ gitu carang banget gitu ngapain banget suka banget PRJ nih mp bagaimana ngejob ya oe iu bener kalau ngejob gitu bolak-balik kan iya kebayang cuman kalau kayaknya berkunjung enggak deh jarang gitu sih anaknya kan tadi galau dia mau ngelanjutin jadi penjual kelak-kelor atau podcast ya atau bikin startup atau podcast atau bikin burger media orang betawi bikin media lagian enggak nanya dimana dia menting bener langsung nangis gitu ya ya enggak bang langsung nangis gitu nangis aja berberapa gitu cuman maksudnya nangis kan nangis banget kita bisa nengat dia langsung haru gitu iya haru lalu lalu dinangis malah nangis betawi nangis enggak apa-apa gue orang betawi betawi kray betawi kray betawi kray gila gitu lah pak ada aja gitu pengalaman-pengalaman dari kita itu supernatural kali ya iyalah supernatural tapi lu mistis kan jadi messenger dia secara gak langsung udah kayak beyond lah ya divine itu pengalamannya gitu apa rohaniah kali bisa kita bilang spiritual aja spiritual kalau hantu nih kalau boleh nge-read nge-read aja ya kita-kita ya kita rate aja kita rate hantu nih overrated underrated ya oke gue pengen tau jawaban lu gue akan nyebutin nama hantunya terus lu akan sebut dia overrated atau underrated oke dan ntar kita jelasin kenapa tapi singkat ya oke kuntilanak overrated overrated kenapa kuntilanak tuh kegiatannya cuman duduk-duduk doang gitu sebenarnya dan ketawa dan ketawa-ketawa doang gue pengen sekali-sekali bikin kuntilanak nangis jarang nangis dengan cara jarang pasti iya seringnya kan ketawa-tawa dan dia kan di atas pohon gitu duduk ya lu tinggal cari bambu sebenarnya lu sengit-sengit aja nih kita pernah bahasin itu di episode berapa ya iya bal sendam ke kuntilanak lah iya biar nangis sih kali-kali tapi ya tapi ya lu jangan ngelawan perempuan pak iya jadi lu minta maaf aja lu bakal kelar kalau misalnya percuma iya percuma jangan itu ladies and gentlemen nah dia tuh ada di depan tuh bener dulu gitu jangan jangan lu lawan jangan coba-coba ya jangan coba-coba ini pas nih biar voliks banget tetep jangan biar voliks banget biar voliks banget tetep yang kedua pocong underrated pocong buat gue overrated lu kenapa underrated overrated deh ngikut gak apa-apa ada ini aja biar ada argumentasi biar voliks banget pocong tuh harusnya bisa melakukan seluruh kegiatannya dengan leluasa namun dikungkung aja dengan tali gitu dia tuh sebenernya menyeramkan pak ada pocong yang hitam mukanya segala macem cuman kadang ditinggal kabur sama orang dia gak bisa ngejar gitu kan loncat loncatnya bisa sih atau digebuk balik gitu kasian gue geraknya terbatas ya iya pergerakannya tuh terbatas gitu ibarat kata dia kayak apa ya main cadangan gitu kalo di bola harusnya tuh dia bisa warawiri gitu terus lu ngerasa gak pocong tuh kayak side karakter banget gitu loh bukan main karakter iya iya kalo main PSG bukan bosnya cucung-cucung hugnya aja gitu pion-pion pocong tuh kayak pion-pion gitu ya iya bentukannya juga gitu kan karena orang mati orang mati di kavanin kalo yang keren-keren tuh dia berubahnya gak jadi wujud kafannya dia jadi kuntilanat iya itu kayak jadi letnannya nah bener kita roasting pocong kayak gendro tuh kayak kayak bosnya kan generalnya lah gitu tank dia tank kalo pocong tuh beneran yang beneran masih sama kafannya iya keroco-nya lah gitu bang gak bisa ganti baju bang ganti skin ganti skin ganti skin ganti skin dan skinnya itu-itu aja bang rata-rata ya iya bang season baru bang ganti skin ini mulu kuntilanak masih ada kuntilanak merah iya kan ada varian war kalau ini skinnya kalo gak baru demek kalo gak putih kucel tanah boleh kan dan dia cuma bisa ngeludah pocong itu buat di warung ya jagangan orang beneran gak nyundul masa nyundul hantu gak mungkin iya atlet dulunya atlet iya atlet dulunya atlet memang pak mungkas apa gimana iya sampai akhirnya kasian kita sama pocong nebeng mulu di belakang gitu sering kan video-video di sosial media tuh iya nebeng 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 mobil nebeng ojol kurang uang dia terbang iya pocong nebeng mandiri ya iya tapi kata orang komute iya komute 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 bentar kalau komute itu pocong apa orang bojong komute banget nih kerjanya ke Jakarta komute kata orang tapi pocong tuh gak lompat tau sebenarnya namun dia tuh kayak nge-glitch nge-glitch jadi bukan lompat oke beneran lu ketawa-tawa lu iya bener lu ada di depan lu juga lu iya kita juga kicep sih iya takut kita mah iya tau nge-glitch ya iya katanya nge-glitch itu lebih serem sih menurut gue iya tset-tet-tet-tet bukan lompat ngebag ya iya ngebag pingnya tinggi pingnya tinggi pingnya tinggi kalau pocong tuh bener gininya di tembok nih gak bisa jalan kenapa pocong pocong tadi di kuntilanak suster ngesot suster ngesot suster ngesot tuh langka sih dia sebenarnya langka iya dan cuma beredar di rumah sakit ya terus modelnya yang film banget gak sih iya kayak bukan yang iya 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 bukan real apa ya bukan real ghost gitu loh iya tapi apa ya iya bener tadi film banget industri banget nih hantu tapi kalau di skema peperangan dia fighter dia kenapa gitu nyerang pak kalau pocong kan kagak iya pocong tuh lebih defense gitu defense kalau suster ngesot nyerang kan tapi ngesot lama dia tuh yeeeh eh suster ngesot di Lampung kesian iya sih jalannya begitu ya abis pahanya itu dia bocel iya abis pahanya ya basah-basah kena lumpur gak serem lagi begini amat jadi hantu bener-bener nah ini kita di PMK kayak gini iya kebayang gua ngebahas hantu tapi yaudah kita biasa aja tapi kita kupas gitu kebayang tapi ya kadang bercanda gitu cuman kita nih kenapa sih pocong undertit gitu kan ada bahasannya tentang sebenernya dia diket gitu kan kalau lu takutnya sama apa? semua takut gua yang bener iya takut banget gua kita tuh ada sesi mediator tau abis ini iya mau gak usah thank you sekali-sekali kan gak lu loh hosemah jangan iya ini aja nih mas iya siapa gitu willy 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 lu will gak gua takut banget gua biasa kalo kayak di radio tuh sama pander gua kan kita suka ngeiklanin program horror kita tiap kamis oh iya ada tiap kamis nah itu tiap gituan tuh selalu dia yang kayak diem-diem nyalain beats horror terus tuh yang wah ngagetin gua terus gua kaget on air gitu jadinya dan gua kagetan banget kan oh itu kagetan bukan takutan udah takutan kagetan bimo juga kagetan dia padahal gak takutan tapi kagetan tuh gak takutan rumah kagetan aja iya kan gak teakin langsung iya gak apa-apa buat snippet nih 30 detik jadi udah kapan buat PMK dari kapan oh bukan kita tamunya dia ini btw kita main game lagi nih sebelum oh gitu melanjutin obrolan kita ada game lagi boleh boleh dong wah mantap nih ini udah ala-ala tipi-tipi super deal pilih yang ini apa yang di kantong saya ini satu orang akan pilih satu kartu oke akan ada pertanyaan di dalamnya yang gua juga bahkan gak tau ini apa aja pertanyaannya jadi nanti waktu diambil bisa sekalian di share juga pertanyaannya ke kamera kalau gak mau jawab hukumannya ambil dua kartu lagi yang lain dan harus jawab dua-duanya malah oke emang dipaksa jawab nih sama mereka nih oke gue dulu siap nih gue biasa yang ngaduk-ngaduk nih soalnya nih coba mainkan nah tuh coba dong bacain pertanyaannya ya Allah apa sih apa pertanyaannya ya lu aja deh ya lu emang separe itu gak keliatan ya gak keliatan dibacain aja siapa podcaster yang paling kurang yang ngisi di podfest wah jahat banget wah gila lu ngadu lomba lu sarap ini sebelum dijawab mungkin tipis-tipis nih buat yang nonton biar dapet konteksnya podfest tuh apa nih podfest tuh apa bro silahkan no iya dirempar lagi nah gua mikir jawab oh iya bener gimana jawabnya ya jadi podfest itu adalah podcast festival oke satu-satunya dan pertama kali ya podcast festival yang pertama di Indonesia acaranya tuh nanti tanggal 3 Juni 2023 di M Block oke jadi dalamnya tuh banyak banget podcaster-podcaster di Indonesia yang akan nampil show-shownya masing-masing dengan kreatifnya masing-masing dan acaranya tuh gratis oh gratis gratis jadi temen-temen langsung dateng aja udah gak ada HTMnya gratis loh gratis gratis ada PMK ada agak lain ada podcast mask lengkap lengkap BKR Brothers Retropus wah banyak banget nah tapi kita jawab dulu nih ayolah itu tadi buat yang bingung podfest itu apa seru banget ya iya berarti ntar para podcaster-podcaster dan nama-nama podcasting tadi yang bahkan mungkin gua yakin yang nonton juga banyak familiar itu akan melakukan sesuatu secara offline yes pertunjukan podcast off airnya pertunjukan tanpa sensor tanpa sensor oke seru nice oke kita lanjut tuh tadi tuh siapa siapa podcaster yang paling oke yang ngisi di podfest paling kurang oh paling gak usah diganti-ganti oh iya ini kalau ngomongin podcaster berarti orang maaf ya ayah angganggok itu gak apa-apa aman udah paling aman udah paling aman gua masih dimahapin sama dia kenapa paling kurang gua tonjok loh kalau nanggokin begitu ditanya tuh gak gua gak nanya oh gak nanya udah itu aja dimahapin lah kalau sama anggok mah dimahapin abis ini kita langsung minta maaf anggok tadi ada pertanyaan kayak begini buat kebutuhan aja ya buat konten doang padahal mah emang goreng canda anggok panutan kita itu udah nah lanjut-lanjut nih karir belum seberapa udah di adu domba gini gua mau polis kebutuhan itu udah guys langsung nah jadi itu apa pertanyaannya boleh dibaca dong apa podcast yang melut lo garing nah lebih usung ya bukan bukan personal lagi nih langsung podcastnya kalau podcastnya garing berarti podcastnya komedik dong tapi gak lucu iya bener-bener bener-bener berarti gak boleh emang dianggang lucu diserang lo mau fanbase nya yang menurut gua garing ya oke ini yang aman aja deh podcast ancur kita masih dimahapin podcast ancur buat gua garing tuh garing yang lucu podcast mas gitu gitu ya boleh kameranya fokusnya kesini tadi nih podcast ancur nih yang garing karena bisa dimahapin karena kita harus minta maaf abis ini untung kenal semua yoi aman jadi aman gak perlu ditanya alasan ya kan gak perlu lanjut lanjut aduh domba nih parah terus jadi snippet lagi siapa nih katang-katang podcast ancur lebih takut hantu atau pasangan sendiri hantu lah gitu ya serius pasangan sendiri lah pasangan sendiri pasangan sendiri pasangan gua kayak setan wih gila kali ah coba nih nah ini mah enak pertanyaan untuk orang di sebelah kirimu taruh lu kiri kamera enggak eh gak tau ini kiri mana nih apa hal yang paling memalukan sebulan terakhir berarti yang jawab Bimo oh sebelah kiri tuh leh lu aja leh enak leh yang memalukan sama banyak gak usah mikir iya kalo ini cuman satu gak mau tiga oh ini aja yang kita ketiban itu iya kita tuh lagi photoshoot nah ini sekalian curhat kali ya photoshoot untuk ini baju-baju dipada larang di sebuah tempat di tebing lah gitu di tebing oke oh outdoor shoot nih outdoor hujan terus banget hujan terus banget kita posnya digubuk gitu oke digubuk lagi makan yang tadi kita makan tuh hujan terus banget kan udah bercampur kuah lo bayangin itu ada kuahnya udah ngambang ya udah ngambang gak apa-apa dah namanya juga di outdoor gitu terus kita nyanyi-nyanyi gam-gam-gam-gam biara gitu nyanyi-nyanyi gam-gam-gam gara-gara tiktok ya iya wow kita bercanda lah hujan terus pak apalagi mau dibuat iya tapi satu gubuk itu tuh kecil gubuknya nanti Danung kasih tau deh isinya 12 orang bayangin udah kita akan bikin cinematic tiktik pake lagu gam-gam-gam-gam biara krok-krok ambruk iya ketibaan pak gue beneran di depan di dalam gubuk postnya sepost-postnya ketibaan ketibaan pak boleh diinsert gak videonya ada videonya pak ada videonya boleh jadi masuk gitu iya 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 taruh 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 gue kesana gue kesana bentar ketibaan bahan ketibaan gubuk pak astaga tapi aman tapi aman aman ya aman alhamdulillah mental aja fisik aman ya dari luka-luka tapi lu pernah gak sih ketibaan gubuk nah gitu aja gitu aja dulu orang kota ketibaan gubuk kita doang satu-satunya podcaster di Indonesia yang ketibaan gubuk saat photoshoot dan itu ada ada dead air 3 menit gitu yang mencerna mencerna ini beneran terjadi nih dan gubuk pak gubuk reot pada larang kayak gini jadi cover episode kita episode 400 itu gubuk reot ya udah gak reot lagi udah udah rata udah rata bener nanti deh kita liat bareng-bareng itu memalukan sih udah gak bisa disebut gubuk paling apa puing ya puing udah puing cuman kalau kejadian memalukan saat tech podcast nah itu offer aja lah iya offer aja malu malu beneran gak baik gak baik buat temen-temen ini budak rupiah ya iya nah boleh lanjut lagi masih ada gak masih masih satu-satu lagi lah gue lagi oh bener memalukan ini deh link gue gak bagus yang itu tadi apa search terakhir lu di youtube dan browser nah ini gak apa-apa kalau bimu aneh-aneh lucu-lucu dia buat referensi gue juga nih buat referensi gue juga nih iya dia histori youtube-nya tuh sering kita bahas juga di podcast aneh-aneh lu pernah denger koki rusia gak yang suka masak kan aneh kan suka masak ini buaya terus apa anakonda iya wah ekstrim oh ini tadi malam tuh gue habis kelas jadi gak dimasukin lah buat back sound-back sound dan lain-lain nah ini aja nih nginep semalam eh bukan oh nih Vespa Ekstrim Vespa Ekstrim oh Vespa CPCP Vespa Ekstrim terus keras momen Kak Polda marah dan bentak pelaku penyerangan polisi yoi yoi baca berita di dikatan berita iya ini masih bahan-bahan inian tuh tradisional krep rasam prepare band Madeddy apaan tuh masak-masak India masak-masak India biasanya sebelum tidur tuh udah itu sesanya macem-macem lah pokoknya gue gue kuliah di Youtube kuliah di Youtube iya banyak banget gue aneh-aneh random-random apa aja banyak ya disona asli sampai cabang-cabang olahraga yang aneh ya kita tau dari Youtube Youtube lebih dari TV bro boom bisa aja kayak malpalepi lebih dari TV bro pernah makan babi gak? pernah diapain waktu itu? di di waktu itu di gimun ini yang goreng kering itu gue gak tau lagi namanya apa? ya goreng kering sama apa lagi? gak ada istilahnya crispy crispy fried pig crispy lupa namanya apa? pokoknya itu yang garing gitu abis nih berarti ini ya abis nih ini nyokap lu nonton gak sih? begini gak apa-apa udah gede lah abis-abis ini gue tau dulu gak apa-apa udah gede lah udah gede lah nah kalau buat si potfest dari PMK ntar bakal nyiapin apa nih buat potfest oke buat potfest PMK tuh nanti akan kolaborasi sama do you see what I see jadi ada Mr. Popo sama gue sama Bimo nanti akan on stage bertiga tuh si Mr. Popo bakal share cerita horornya dia mungkin juga seputaran blok M kali ya yang akan dibahas karena areanya disitu lebih spesifik lagi bahkan ya nah gue sama Bimo tugasnya adalah mengomentari cerita horor ini yeay jopetis kita enak ya mereview mereview membahas mereag mereag gitu-gitu terus kita juga akan menghadirkan salah seorang pelukis gaib terkenal oh si si itulah ya tapi bukan dianya parodinya oh gue kira yang dulu di acara TV kan iya itu buru hantu yang ditutup ntar kita hadirkan dia untuk selama kita lagi podcast disana dia akan melukis-melukis gitu makhluk-makhluk yang ada disana hasilnya akan seperti apa kita lihat makanya harus dateng ke potfest tanggal berapa 3 Juni tanggal 3 Juni di M Block yes sir jangan lupa dateng ke potfest free entry free entry gratis ye total jangan malah lo jadi bilang ke orang ayo bayar sini lewat gue ini video jangan lupa dateng ke potfest saksikan juga pastinya penampilan podcast Malam Kliwon di potfest dan ada banyak lagi line up podcaster lainnya yang memberikan suguhan beda dari sebelum-sebelumnya dan pastinya juga untuk selalu dengerin dong podcast-podcastnya Malam Kliwon ada di youtube di spotify ada di tiktok di instagram dimana-mana lah langsung aja cari pokoknya podcast Malam Kliwon kalau begitu gue Bas Boy selaku host Viniar Undur Diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye dadaaah halo gue Bimo gue Danu kita dari podcast Malam Kliwon nih jangan lupa untuk terus ikutin Viniar di episode-episode selanjutnya ya betul jangan lupa like, komen, dan subscribe karena episode-episode Viniar selalu membawakan episode-episode yang keren banget selamat menikmati